Oke, selamat datang teman-teman siswa SMA dan SMK di Desa Banyagipan dan Desa Kebon. Perkenalkan, nama aku Lintang. Di sini aku dari tim KKN Cerajah Bayat. Selaku moderator akan memulai serial podcast pada hari ini. Nah, sebagaimana yang sudah diiklankan kemarin-kemarin ya? Jadi, dalam serial podcast perkuliahan kali ini kita akan menggelar bincang-bincang selama 2-3 sesi. Sesi yang pertama, yaitu sesi hari ini. Sesi kedua, yaitu sesi minggu depan dan sesi ketiga akan diadakan 2 minggu lagi jika ada. Selanjutnya, nanti kami akan mengirimkan rekaman suara secara berkala di krip ini dengan ringkasan poin pembahasan agar teman-teman nggak kebingungan nih sampai mana dan mau mendengar yang mana dahulu. Teman-teman boleh nih menanggapi langsung atau bertanya jika ada pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut akan kita jawab pada akhir sesi atau mungkin pada sesi berikutnya. Selanjutnya, di akhir sesi juga kami akan membagikan podcast ini secara utuh dalam bentuk video agar teman-teman atau pengguna internet lainnya dapat mengakses kemeli. Nah, langsung aja nih teman-teman kita mulai episode yang pertama ini. Nah, podcast yang pertama ini kita beri judul Kuliah. Nah, let's aja yuk! Di sini kita akan membahas tentang mengapa sih kuliah itu penting, mengapa kita harus meneruskan perkuliahan, dan melihat seberapa mudahnya sih akses perkuliahan itu. Di sini kita juga akan membahas tentang biosiswa yang ada di perkuliahan. Langsung aja nih kita sambut. Di sini aku udah ditemani oleh 2 kakak-kakak yang keren banget. Ada Kak Isbar dan Kak Gifari. Boleh say hey dulu nih? Halo Kak Isbar, halo Kak Gifari. Ya, boleh kenalan dulu dari Kak Is nih. Boleh perkenalan cengket dulu. Halo teman-teman, aku Janisbar Rotansa, biasa dipanggil Gis. Karena nama aku sangat dipanggil Gisbar juga nggak apa-apa. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Oke, halo Kak Isbar. Di sini ada Kak Gifari juga nih. Halo teman-teman, nama aku Gifari. Dari Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Industri. Selamat kenal. Selamat kenal. Oke, nah di sini aku langsung mulai aja nih. Tanya-tanya aja ya. Kak Is sama Kak Gifari udah siap? Siap dong. Boleh kasih jempolnya? Oke. Ini afetanya yang pertama nih. Kenapa sih kliah ini penting? Kenapa sih kita harus kliah? Boleh dijawab? Nih, Kak Isbar mungkin. Oke, baik. Teman-teman, mengapa sih kliah itu penting buat kita? Nah, kita tahu ya teman-teman kalau misalnya dunia pendidikan ini semakin maju. Kliah itu tuh menurutku kalau ditanyain alasannya, alasan utama berpilihan itu tuh empat. Begitu teman-teman. Akan aku jabarkan satu-satu nanti. Sebenarnya alasan untuk kuliah ini banyak. Namun, kalau saya yang ditanyain, saya kan menjawab empat nih tadi. Nah, mungkin aku mulai dari jawaban pertama. Mengapa kuliah itu penting? Yang pertama, kuliah itu penting karena kuliah itu membantu kita menambah keterampilan dan pengetahuan kita. Nah, apalagi di bangku perkulian kan kita bisa memilih nih bidan yang kita cintai. Nah, tapi tentu bukan berarti kita bisa memilih sesuka hati kita ya. Kita tetap ada seleksinya begitu. Misalnya saya suka mempelajari manusia nih, makanya saya masuk jurusan psikologi. Tapi tidak lantas karena saya suka mempelajari manusia, saya langsung masuk ke fakultas psikologi begitu. Ada proses seleksinya. Sebenarnya banyak sih orang yang bilang kuliah itu tuh tujuannya untuk mempersiapkan angkatan kerja begitu. Tapi itu tentunya bukan satu-satunya alasan ya teman-teman. Karena sebenarnya kan kuliah ini kan ajang menentup ilmu begitu. Jadi, tujuan utamanya begitu justru kita menambah keterampilan dan pengetahuan kita begitu. Belum tentu harus dipakai di dunia kerja. Misal seseorang yang bekerja di bisnis, itu bisa jadi kuliahnya dulu tidak di bidang ekonomika begitu. Nah, tapi kuliah ini juga ilmunya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, misal teman-teman suka K-pop atau anime, lalu teman-teman ikut kuliah di jurusan sastra Jepang atau sastra Korea begitu. Biar teman-teman kalau lihat show, konser, atau anime begitu tidak perlu subtitle atau terjemahan. Misal teman-teman suka nih sama hewan-hewan, lalu teman-teman ikut fakultas kedokteran hewan begitu. Mungkin kerja teman-teman tidak harus di kedokteran hewan begitu ya, tapi teman-teman bisa mungkin menerapkan ilmu itu. Misal sambil beternak atau mungkin sambil memelihara kucing kalian begitu. Nah, atau mungkin teknik klir. Tapi jangan lantas bikin bom ya teman-teman. Kalau bikin bom nggak apa-apa, asal resmi. Kalau nggak resmi, jangan. Itu teman-teman untuk alasan yang pertama kuliah. Kenapa? Karena keterampilan dan pengetahuan kita akan bertambah. Bisa harus untuk bekerja, tapi bisa untuk kehidupan sehari-hari. Terus Kak Hizbar nih, apa nih tujuannya tuh? Pengen mengembangkan karir apa nih di Kak Hizbar? Kan masuk psikologi ya? Iya, psikologi. Kenapa aku masuk psikologi dan karir apa? Lucunya teman-teman dulu aku masuk psikologi karena aku suka nulis fiksi. Dan aku mikir kalau aku masuk psikologi itu, aku bisa bikin karakter atau story yang itu tuh lebih menggerakkan orang-orang begitu loh. Lucu sekali kan? Malah nggak ikut jurusan sastra begitu. Tapi makin kesini, ya saya makin paham kalau karirku, aku pinginnya kedepannya jadi psikolog begitu. Membantu orang-orang yang mungkin memiliki masalah mental gitu. Atau mungkin anak-anak disabilitas. Itu teman-teman. Tuh, tujuannya mulia sekali nih. Oke, boleh lanjut, Pak Hizbar. Oke, oke. Nah, untuk alasan kedua nih. Mengapa kuliah penting? Karena sudah aku sebut tadi ya. Makin tinggi pendidikan kita kan, berarti makin luas peluang karir kita nih. Sebagaimana kita ketahui, persaingan dunia kerja sekarang kan sengit sekali ya teman-teman. Gontok-gontokan, senggol-senggolan gitu. Banyak pekerjaan yang membutuhkan ijazah S1. Bahkan S2 begitu. Atau mungkin S3 seperti insinyur begitu ya. Nah, maka dari itu, belar kuliah itu tuh justru meningkatkan peluang kita untuk pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Misal kita ingin lebih dilirik begitu oleh perekrut pekerjaan atau oleh perusahaan begitu. Nah, tentu saja yang ijazahnya S1 lebih mudah nih peluangnya daripada yang ijazahnya SMA begitu. Cita-cita seperti misalnya pengen jadi dokter, pilot, atau psikolog begitu. Atau mungkin jadi staff HRD begitu. Itu mungkin bakal lebih mudah apabila punya ijazah S1 gitu. Nah, lalu alasan ketiga nih. Alasan ketiga kenapa perkulian itu penting ya. Karena perkulian sekarang itu tuh pilihannya makin luas, aksesnya makin mudah, dan ada di berbagai tempat gitu. Sekarang tersedia banyak sekali jurusan yang dulunya nggak ada. Contohnya tata buga untuk teman-teman yang suka memasak, bikin-bikin makanan begitu. Atau seni rupa buat teman-teman yang mungkin suka gambar atau suka mengukir patung begitu. Nah, dan itu pun untuk pilihan-pilihan yang baru begitu ya, untuk pilihan-pilihan yang sejak dulu ada itu juga banyak misalnya teman-teman yang suka fisika terapan gitu. Atau mungkin suka matematika, suka kimia, bisa ikut jurusan-jurusan yang berkaitan. Atau mungkin teman-teman ini suka kelistrikan, lalu ikut teknik elektro atau pengen merencanakan membangun fasilitas-fasilitas buat masyarakat, itu bisa ikut teknik sibil. Atau mungkin tertarik dengan dunia pabrik begitu. Atau dunia industri, nanti bisa ikut teknik industri seperti Mas Givari. Atau kalau teman-teman nggak suka sains, ada jurusan di ilmu sosial seperti geokonomi, sosiologi. Nah, buat kalian yang nggak suka yang kedua itu tadi, kalian juga bisa belajar bahasa baru. Seperti itu tadi ada jurusan bahasa Korea, atau bahasa Perancis, atau mungkin sastan-santara gitu. Nah, seperti yang udah disampaikan masih sebarang tadi ya, di sini kan kalau jurusan-jurusan di perkuliahan itu sekarang makin luas dan makin banyak banget nih pilihan yang bisa teman-teman pilih untuk perkuliahan nanti. Nah, tadi tentang jurusan perkuliahan-perkuliahan ini bakal ada nih sesi sendiri yang bakal membahas tentang jurusan perkuliahan ini secara lebih rinci di sesi berikutnya. Dengan jurusan perkuliahan apa aja dan apa saja yang dipelajari pada jurusan tersebut. Gitu. Jadi, jangan lupa dengarkan podcast minggu depan. Oke, Kak His, boleh lanjutkan. Nah, selain itu juga teman-teman sekarang itu tuh di tiap kota itu pasti ada universitas. Banyak sekali pilihan begitu. Bahkan, ada juga kuliah-kuliah yang prinsip kerjanya itu tuh seperti kerja lepas atau freelance. Dimana teman-teman bisa ambil materinya dan ambil tugas-tugasnya untuk dikerjakan di rumah. Bukan karena pandemi, tapi memang sistem kerjanya seperti itu. Contohnya adalah universitas terbuka di Yogyakarta. keempatnya. Lalu, alasan terakhir. Mengapa sih kuliah itu harus kita ambil begitu? Nah, karena kuliah ini tuh sebenarnya sekarang sudah ada selain beragam pilihan jurusan itu tadi, juga ada beragam pilihan biaya begitu. Dan biasiswa juga banyak. Terkadang kan banyak nih orang-orang yang berpikir ah, takut kuliah karena nanti masalah biaya begitu. Tapi sebenarnya ada banyak alu perkuliah di Indonesia ini yang biayanya murah hingga gratis begitu. terutama kalau untuk pilihan masalah biaya itu kuliah perguruan tinggi negeri lebih memadai ya kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Namun tidak ada salahnya untuk berkuliah di perguruan tinggi swasta. Nah, kalau di perguruan tinggi negeri itu biasanya biaya perguruan akan dibandingkan berdasarkan penghasilan keluarga nih teman-teman. Seperti di Universitas Gajah Mada, UI ITB atau Universitas Negeri lainnya. Nah, belum lagi kita itu tuh sebenarnya juga masih bisa begitu mencari biaya siswa agar biaya perguruan kita itu tuh semakin menyusut begitu. Atau mungkin sekedar untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk jajan begitu atau untuk senang-senang. Nah, biaya siswa itu tuh bisa kita raih begitu. Karena ada banyak sekali pilihan begitu. Biasiswa bahkan tidak harus ditujukan untuk orang yang berprestasi begitu. Bisa aja beberapa biaya siswa ini tuh memang ditujukan untuk membantu pembiayaan mahasiswa begitu. Contohnya seperti bidik misi begitu. Dan, apa ya, dan afirmasi begitu. Oh ya, selain untuk membantu biaya SPV ini, beberapa biaya siswa ini tuh juga kadang memberikan bantuan nih untuk kehidupan sehari-hari mahasiswanya untuk misalnya memberi perlengkapan atau untuk jajan. Jadi, ada bonus-bonusnya lah. Untuk masalah biaya siswa ini, nanti bakal lebih banyak dibahas oleh Mas Gifar. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kuliah! Oke, terima kasih Kak Gifar. Nah, menarik nih materi tentang biaya siswa dan jenis-jenis yang biaya siswa apa aja sih. Terus, gimana sih cara mendapatkan biaya siswa? Langsung aja kita simak. Boleh, Kak Gifari? Halo, teman-teman. Nah, sekarang aku mau jelasin beberapa teknis terkait biaya siswa. Yang pertama, biaya siswa tuh menurut aku bisa dibagi di tiga. Yang pertama, biaya siswa kurang mampu, biaya siswa prestasi, dan biaya siswa luar negeri. Nah, biaya siswa pertama itu kurang mampu itu ditujukan untuk teman-teman mahasiswa yang kurang beruntung dalam hal ekonomi. Nah, contohnya ada biaya siswa bidik misi, yaitu yang diselenggarakan pemerintah yang sekarang namanya kalau nggak salah, digani jadi KIP. Kemudian ada yang kedua, ada biaya siswa daerah yang dikoordinir oleh pemerintah daerah. Nah, ini bertujuan untuk memberdayakan putra putri daerah yang diharapkan setelah mereka lulus nantinya di perantauan untuk kembali ke daerahnya untuk mengembangkan daerah tersebut. Kemudian yang kedua, yang juga yang udah disinggung sama GIS, yaitu ada biaya siswa prestasi. Ya, biaya siswa ini ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai prestasi. Dan diusahakan jika kita ingin meng-apply perut biaya siswa ini, ada prestasi yang kita daftarkan itu dalam rentang 3 tahun dan kalau bisa, berskala nasional. Nah, contohnya ada 23 bulan, XLFL, Astraverse, dan juga Pertamina. Dan masih banyak lagi jenis biaya siswa lain. Nah, selain bantuan ekonomi, kalau biaya siswa prestasi ini juga biasanya ada coaching dan mentoring. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengembangan soft skill bagi penerima. Kemudian yang ketiga, ada biaya siswa luar negeri. Nah, biasanya biaya siswa luar negeri ini dikoordinir oleh lembaga akademik, universitas terkait, dan kerjasama Indonesia dengan negara tersebut. Nah, di sini ada dua tipe, yaitu half-funded sama fully-funded. Nah, yang half-funded sendiri itu biasanya dibagi persenan. Misalnya 50% biaya dairi kita ada 50% dari biaya lembaga pendidikan. Nah, kalau yang fully-funded itu berarti 100% dari biaya ditanggung oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, untuk biaya siswa ketiga ini, itu ada juga yang sudah ditentuin universitas setelah jurusannya. Jadi, buat teman-teman itu harus pilih-pilih, harus benar-benar memastikan mau pilih program yang mana gitu. Nah, itu kan tadi jenis-jenis biaya siswa nih. Nah, sekarang ada beberapa hal-hal yang perlu teman-teman siapin buat daftar biaya siswa. Yang pertama, itu ada data administratif yang ditujukan buat pendaftarannya, seperti KTP, KK, surat keterangan, transkrip nilai, dan lain-lain. Kemudian ada yang nggak kalah penting, surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki pengaruh kuat di bidang akademik. Misalnya bisa dosen, bisa dosen pembimbing akademik, bisa kepala sekolah, bisa dekan, bisa rektor, seperti itu. Nah, terus ada prestasi pendukung yang tadi itu yang kalau bisa dalam bertanggung waktu 3 tahun dan berskala nasional. Nah, kemudian juga ada sertifikat bahasa, misalnya ada Tuval, ada IELTS gitu. Nah, sekarang udah banyak sih yang buka sertifikasi gitu lembaga-lembaga, baik online maupun offline. Nah, kemudian yang kelima ada kita harus menyiapin CV, motivation letter, dan esai. Nah, CV sendiri atau Curriculum Vitae adalah dokumen yang berisi riwayat pendidikan kita, riwayat kegiatan organisasi yang pernah kita ikuti, dan juga riwayat kita secara singkat. Nah, kalau motivation letter sama esai ini mirip-mirip, cuman motivation letter itu kita nyeritain apa background kita, apa yang membuat kita mendaftar beasiswa tersebut, dan apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, kalau yang esai itu mirip sama motivation letter, kita mengutarakan opini kita, namun biasanya kalau esai itu udah ditentuin temanya sendiri gitu loh. Nah, yang ke-6, yang terakhir siapin diri buat interview. Jadi, kalian bisa lihat contoh beberapa wawancara ada di YouTube, ada di Instagram. Mungkin kalau kalian punya TikTok, ada beberapa HRD yang nge-share tentang tips dan trik wawancara di sana gitu. Saya kembalikan ke Mbak Lina. Oke, terima kasih Kak Hiz dan Kak Giveri atas materinya nih yang keren banget. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget nih bales pesan ini, dan langsung tulis aja di kolom chat. Terima kasih. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Kuliah? Guys aja yuk! Oke, sampai jumpa di podcast minggu depan. Bye-bye!